Sekarang kalian menonton Super Music dengan Biru Baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kesamaan referensi kita, sebenarnya keywordnya Coldplay sih. Tapi terus begitu menggali-menggali lagi ternyata sama-sama suka post-rock. Yang heavy-nya tuh di music sih emang. Iya, heavy di music, bukan lirik gitu kan. Jadi waktu itu kita tuh ketemunya di Pas Kibra. Udah selesai pengibaran. Abis itu kita tetap keep kontak. Terus gue menemukan ternyata Golden juga selera musiknya sama kayak gue. Iya bener. Kita pernah pacaran. Iya bener. Terus ya udah kita menemukan kesamaan. Akhirnya kita cover musik pertama kali waktu itu juga di 2015. Sebelum Biru Baru, Tata punya band juga. Gue juga punya band juga. Dulu tuh Tata rock metal ya? Iya. Band metal Tata tuh. Drummer deh. Dulu tuh band metal gue suka bawainnya tuh Dream Theater. Terus kayak Trivium, Slipknot gitu-gitu. Akhirnya gue keinfluence sama post-rock sama yang lain. Barulah gitu mulai berubah. Kalau gue sebenernya kayak rock-rock alternatif aja sih kayak Kings of Leon gitu-gitu. Kayak gitu, 30 second kayak gitu aja. Terbentuknya Biru Baru. Inisiatornya itu ya kita berdua sih sebenernya. Waktu itu kita bikin cover kan. Kok seru ya bikin cover gini? Akhirnya kita memutuskan buat bikin video. Tapi kita tuh ngerasa kita fokusnya tuh kalo ngerjain musiknya. Sampai satu titik dimana kita lagi di mobil terus tiba-tiba gue ngomong. Tak lu merasa gak sih? Kayaknya kita gak di video dah. Kita kayaknya lebih di musiknya kayak gitu. Akhirnya coba bikin-bikin lagu lah. Bikin-bikin beat-beat gitu ya dulu ya. Akhirnya nemuin satu lagu. Dan satu lagu itu yang sekarang rilis dan jadi lagu Maple. Merupakan cikal bakal dari Biru Baru itu sendiri. Yap. onesi ke raptur. Tidak terang dan kelam, hanya menjadi banyak. Kenapa kita pilih format duo? Pada saat itu memang kita cocoknya berdua. Yaudah akhirnya kita bikin musik aja, sampai akhirnya kita terpaksa harus nyanyi ya? Iya terpaksa tuh. Jadi tuh awalnya gue sama Golden kan suka banget sama produser Muramasa namanya. Asik juga kok dipangun cuma main instrumen doang gitu. Terus yaudah kita, Maple kan kita cuma main doang tuh. Maple, apalagi Idol Ways, single kedua. Terus mulai Coming Back For You itu, kita nyanyi. Kita memutuskan untuk nyanyi. Pertama kali gue ketemu Tata Golden itu di tahun 2019. Dan mereka bawa yang pop. pop elektronik gitu yang tiba-tiba menurut gue adalah sesuatu, satu hal yang fresh gitu. Dan mereka sempat kasih dengar juga materi-materi mereka yang lagi mereka garap. Kayak NN yang setelah itu keluar, abis itu Pluto. Dan menurut gue kayak yang bikin gue mau dan akhirnya yakin menjadi manajer mereka. Karena gue pribadi suka sama apa yang mereka kerjakan. Gue cukup sama orang-orangnya. Dan jadinya gue gak cuma bisa kerja di band ini. Tapi gue juga bisa jadi kayak penyengar juga. Gue bisa ngasih perspektif penyengar. Karena gue suka amalan juga dengan mereka. Yang menarik dari Biru Baru. Pertama mereka menawarkan konsep duo. Sementara sekarang eranya solois ya menurut gue. Mereka berani dengan hal tersebut dan saling mengisi gitu ya. Kawinlah musiknya. Dari cerita dan background history mereka. Kalau mereka pernah pacaran. Tapi di luar itu mereka itu klub untuk bikin musik. Panggung pertama yang kita bawain lagu asli. Lagu sendiri itu di salah satu kampus ya. Acara senam waktu itu. Pas nyampe ternyata ibu-ibu lagi senam gitu loh. Udah kelar malah. Udah kelar. Udah kelar itu kayak. Oh ya udah kita kayak basiannya kayak gitu ya. Kita basiannya gitu kan. Panggungnya itu pun cuma dua kali dua. Vokalis kita waktu itu Dea. Itu hampir nyanyi di bawah. Hampir nyanyi di bawah. Karena gak muat. Karena gak muat. Karena gak muat. Karena gak muat. Ketika kita main lagunya. Ada satu orang yang komentar. Ih kayak murah masa ya. Itu yang membuat kita kayak. Ini kita jiplak ya. Kok jadi ragu ya. Enggal lah. Kita seneng sih. Maksudnya tau arahnya kita. Sudahkah kita berlega hatinya? Di bumi membutuh tirai buganya. Paras bisu oleh pemberannya. Seperundurnya mengubah warnanya. Sudahkah kita berlega hatinya? Tidak. 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 Oke Pergulatan hati yang ingin kita angkat dari lagu ini. Lagi lagu terbenam. Lagi lagu terbenam ya. Di titik tertentu kita merasa kayak kita. Demanding too much gitu loh. Dengan apa yang kita punya. Kadang kita merasa. Ini kurang. Itu kurang gitu. Tapi kita lupa kita. Punya banyak hal yang orang gak punya gitu kadang. Kita punya kesempatan buat bisa bikin lagu. Kalau ada ide tinggal rekam. Ya misalnya kita alhamdulillah punya toolsnya. Iya kita punya toolsnya. Kok kita kurang ajar juga ya kalau ngeluh ya kayak gitu. Kalau ngeluh tuh ya elah bacot banget gitu kan. Dan kita coba mencari momen apa yang tepat untuk kita bisa duduk diem. Tenang buat bersyukur kayak gitu. Dan kita menemukan pada saat matahari terbenam ya. Itu momen yang paling tepat buat kita bisa bersyukur. Terima kasih telah menonton! Melediksi dalam. Lirik berbahasa Indonesia. Iya. Gue lebih ke membuka tulisan gue untuk bisa di multi tafsir gitu mungkin ya. Sedangkan Tata tuh yang pengen walaupun itu penuh metafora tapi ceritanya tuh jelas gitu. Walau-awal gue dengerin mereka lirik itu masih bahasa Inggris semua gitu kan. Mungkin mereka pengen membuat audiensnya lebih luas dan gak mau di reach. Akhirnya mereka tuh menciptakan lagu-lagu yang full rilisannya tuh bahasa Indonesia. Secara musik lebih matang sih kalau menurut gue sekarang. Konsep videonya juga dan chemistry pasti lebih dapet. Karya pertama kami yang bener-bener di respon dengan baik itu sejujurnya sejenak. Sejenak itu adalah rilisan impromptu karena situasinya gini. 2020 kita sebenarnya udah punya materi album. Berisikan 8 lagu ya. Kita tuh berencana pengen rilis dan itu semua dalam bahasa Inggris. Awal pandemi itu kan semua orang masih takut untuk keluar ya. Di suatu malam Tata ngechat gue kayak gue ada lirik nih bahasa Indonesia. Di saat itu gue langsung seneng banget. Gue entah kenapa gue tuh pengen banget biru-baru bisa bikin lagu Indonesia. Mungkin satu dua gitu dulu kan. Tapi bukan berarti kayak waktu itu pas gue nulis tuh kayak ah biar laku nih gitu. Tapi kayak sebenarnya gue curhat aja karena pada saat itu udah mulai karantina kan. Gue tuh merasa bosan banget di rumah kayak aduh gue keluar gak bisa. Mau kerja aja gak bisa. Apa-apa gak bisa. Jadi yaudah itu kayak curhatan hati gue. Tapi ternyata Alhamdulillah itu single yang sampai sekarang di Spotify. Maksudnya kita ada portfolio yang di atas angka satu juta gitu. Dan di Youtube dia jadi media orang buat saling curhat ya di komen. Iya di musik videonya. Kita gak nyangka sih ternyata lagu yang kita bikin. Iya dan ada impact buat orang gitu. Bersama. 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 Sama-san. Terima kasih 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 Terima kasih